Intro Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Pagi hari ini mari kita siapkan hati, pikiran tubuh dan jiwa kita Untuk kita boleh datang menyembah Tuhan Kita mau mencari tuntunan Tuhan pagi hari ini Sebelum kita mulai aktivitas kita Kita bersaat aduh sejenak Kita menghampiri tahta kudusnya Mari kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat bagi hari ini Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan Buat setiap orang yang di sekeliling kami yang kami kasihi Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami mengucap syukur bagi hari ini Kami memuji engkau, menyembahmu, Allah kami yang hidup Yesus Kristus, terima kasih Sebab sungguh besar pengorbananmu atas setiap kami Karena apa yang bisa kami baras, apa yang kami bisa perbuat Tuhan Selain menyenangkan engkau lewat pujian penyembahan kami Terima kasih Sungguh besar pengorbananmu atas setiap kami Sungguh besar pengorbananmu atas setiap kami Terima kasih Kau fikirkan tentangku Tak tersebut Tak tersebut Tak tersebut Tak tersebut Aku terkidikku Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Lah terselawi bagiku Sungguh indah Sungguh besar Pengorbaranmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Tak terlupa Sungguh besar Terkasihmu Sungguh Yang kau Yesusku Engkau lah Sahabatku Bapak dan Raja Oh Yesus Oh Yesus Terima kasih Sungguh besar Sungguh besar Pengorban Pengorbananmu bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh besar Sungguh indah Yang kau Yang kau pikirkan Tentangku Yang kau pikirkan Tak terselami Tentangku Tak terselami bagiku Sungguh Sungguh indah Sungguh indah Sungguh besar Sungguh besar Pengorbananmu bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh besarmu Sungguh indah Yang kau pikirkan Tentangku Tentangku Amin Bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Engkau teman Amin Orang Bersyukur Kepadamu Tuhan Terima kasih 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 Kami yang ku pinta Saat ku mencari Ku mendapatkan Ku ketuk Pintu Dan Kau bukankah Sebab Kau bapakku Bapak Yang kekal Tangan Kau biarkan Aku Melangkah Hanya sendirian Kau selalu Ada Bagiku Sebab Kau Bapakku Bapak Yang kekal Tangan Kau Kau Beri Yang Kuk Bapakku Tulis Kau Mencari dan Pendapatkan Ku Ketuk Pintu Lu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku berjangkau hanya sendirian Kau selalu ada Bahagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Kau pria yang kupintang Saat ku mencari Ku mendapatkan Ku ketuk pintumu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada Bahagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Kau pria yang kupintang Saat ku mencari Ku mendapatkan Ku ketuk pintumu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Takkan Takkan kau biarkan Aku melangkah Hanya sendirian Kau selalu ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak buat hari ini Yang kau membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat Tidak kurang satu apapun Kami percaya Anugerah Tuhan melimpah Tersidup kami di sepanjang hari ini Karena itu kami mau memulai hari ini Dengan Melandasinya dengan firman Tuhan Berbicara bagi setiap kami Sampaikan isi hatimu bagi kami Kami membuka hati Bagi firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami Berdoa bersyukur Selamat pagi saudara Selamat berjumpa lagi Saya percaya kita semua Dalam keadaan baik Luar biasa Dan tetap Dalam pemeliharaan Tuhan Karena itu saudara Biarlah kita mau terus Mencari Tuhan Mencari firmannya Agar kita semakin Mendapat perkenanan Tuhan Baik hari ini Saya ingin membaca Firman Tuhan Dari Matius Injil Matius Pasal yang ke-6 Ayat yang pertama Saudara Firman Tuhan Berkata begini Matius Injil Matius 6 Ayat yang pertama Hal memberi sedekah Ingatlah Janganlah Ingatlah Jangan kamu melakukan Kewajiban agamamu Di hadapan orang Supaya dilihat mereka Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah Dari Bapamu yang di sorga Saudara Yesus memberikan kita Peringatan Supaya Jangan melakukan Kewajiban agama Itu hanya untuk Dilihat orang Sekarang ini kan Banyak orang Melakukan Kewajiban agamanya Untuk dilihat orang Ya mereka Sembah yang di lapangan Mereka melakukan Hal-hal yang Ya bahkan Berteriak Demi agama Padahal Saudara itu Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Nah Yesus Mengingatkan kepada kita Ya jangan Kita berlaku Seperti itu Kita melakukan Kewajiban-kewajiban Agama kita Hanya supaya Dilihat oleh orang Misalnya kita Mau ke gereja Hari Minggu Sengaja kita Pamirkan Kita mau ke gereja Ya karena Itu adalah sesuatu Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Kalau kita melakukan Segala sesuatu itu Bukan hanya untuk Mendapat penilaian manusia Kenapa Saudara Kalau kita ini Menjadi orang yang Mencari penilaian manusia Maka kita salah Karena penilaian manusia Itu Belum tentu benar Kalau kita baik Sama orang Ya orang itu Baik sama kita Dia muji-muji kita Nanti kalau kita Tidak baik sama dia Ya dia akan Berbalik menjelekkan kita Jadi jangan mencari Penilaian manusia Penilaian yang Paling murni Itu adalah Penilaian Tuhan Karena itu Yesus berkata Di sini Jangan kamu melakukan Kewajiban agamamu Itu di hadapan orang Supaya dilihat mereka Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah Dari Bapamu yang di sorga Ya sesuatu Yang kita lakukan Bukan berdasarkan Untuk mencari Perkenanan Tuhan Maka kita tidak mendapat Upah apa-apa Sekali lagi Saudara apapun Yang kita lakukan Ya kita melakukan Itu untuk Tuhan Bukan karena menerima Pujian Atau penghargaan Dari manusia Ayat 2 berkata Jadi apabila Engkau memberi sedekah Jangan engkau Merancangkan Ya Mencanangkan Hal itu Seperti yang dilakukan Orang munafik Di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong Supaya mereka Dipuji orang Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka Sudah Mendapat Upahnya Ya sebaliknya Kalau kita juga Ingin memberi Saudara Jangan Kita sudah Merancangkan Itu Supaya Menerima Pujian Ada orang-orang Yang ingin Waktu mereka Memberi itu Dilihat oleh orang Atau kita Melakukan Kebaikan Apa aja Jangan sampai Kita pamer Kepada orang Supaya kita Mendapatkan Pujian Karena waktu Kita mencari Pujian Manusia Firman Tuhan Berkata Kita sudah Kehilangan Upah Semua yang kita Lakukan untuk Mencari pujian Manusia Kita sudah Kehilangan Upah Tuhan Mau kita Melakukan Segala sesuatu Dengan niat Hati Untuk Memuliakan Tuhan Makanya Ya dikatakan Apapun juga yang Kamu perbuat Entah dengan Perkataan Ataupun Dengan Perbuatan Lakukanlah Itu Seolah-olah Untuk Tuhan Dan bukan Untuk Manusia Kita Diajarkan Sebagai orang Percaya Jangan Hanya Mencari Pujian Manusia Yang Sifatnya Sementara Mari kita Mencari Pujian Tuhan Saudara Biar Hanya Tuhan Saja Yang Memberikan Pujian Kepada Kita Karena Kalau Kita Dipuji Tuhan Itu Pujian Yang Benar-benar Tulus Dan Itulah Yang Luar Biasa Kita Mendapatkan Perkenanan Tuhan Kalau Kita Memberi Sedekah Jangan Dipamerkan Jangan Jangan Ditunjukkan Kepada Orang Karena Waktu Kita Dapat Pujian Wow Luar Biasa Dia Baik Wah Saat Itu Juga Upah Kita Sudah Hilang Mari Kita Belajar Melakukan Sesuatu Dengan Hal Yang Dilandasi Oleh Karena Kita Ini Ingin Mendapatkan Perkenanan Tuhan Yesus Berkata Jangan Memberi Sedekah Dengan Engkau Sudah Mencanakan Hal Itu Seperti Yang Dilakukan Orang Munafik Di Rumah Rumah Ibadat Dan Dilorong Lorong Supaya Mereka Dipuji Oleh Orang Karena Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka Sudah Mendapat Upahnya Kalau Kita Melakukan Itu Hanya Untuk Mendapat Pujian Waktu Kita Dipuji Oleh Orang Kita Sudah Kehilangan Upah Tapi Kalau Kita Melakukannya Sudara Untuk Mendapat Pujian Dari Tuhan Maka Itu Hal Yang Berbeda Segala Sesuatu Itu Hanya Untuk Mendapat Pujian Manusia Firman Tuhan Berkata Mereka Adalah Orang Munafik Kita Berdoa Supaya Kita Tidak Seperti Orang Munafik Yang Hanya Ingin Dipuji Oleh Manusia Yang Hanya Ingin Dapat Pujian Manusia Tapi Kita Melakukannya Semua Untuk Tuhan Sudara Etika Berkata Tetapi Jika Engkau Memberi Sedekah Janganlah Diketahui Tangan Kirimu Apa Yang Diperbuat Tangan Kanan Yesus Malah Mengajarkan Kepada Kita Kalau Tangan Kanan Kita Memberi Sebaiknya Tangan Kiri Kita Jangan Tahu Waktu Kita Memberi Kepada Orang Dengan Tangan Kanan Tangan Kiri Jangan Tahu Artinya Apa Itu Sesuatu Yang Sangat Dirahasiakan Hanya Tuhan Dan Hati Kita Yang Tahu Bahkan Tangan Kiri Jangan Tahu Ini Memberikan Sebuah Ilustrasi Yang Sangat Dalam Artinya Kita Melakukan Sedekah Melakukan Kebaikan Itu Benar-benar Secara Rahasia Dan Hanya Tuhan Saja Yang Tahu Supaya Kita Tidak Kehilangan Berkat Tidak Kehilangan Upah Tetapi Jika Engkau Memberi Sedekah Janganlah Diketahui Tangan Kirimu Apa Yang Diperbuat Tangan Kanan Ya Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Luar Biasa Mengajarkan Kepada Kita Hal-hal Yang Tersembunyi Ya Karena Kalau Kita Melakukan Hal Yang Tersembunyi Maka Bapak Juga Akan Membalaskan Kepada Kita Bapak Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Akan Membalaskan Semua Yang Kita Lakukan Juga Di Tempat Yang Tersembunyi Kata Firman Tuhan Ya Ad Yang Keempat Hendaklah Sedekah Mu Itu Diberikan Dengan Tersembunyi Maka Bapak Yang Melihat Ya Mari Jangan Berdasarkan Untuk Mendapat Pujian Dari Manapun Ya Kita Belajar Untuk Melakukannya Dengan Hati Yang Terbuka Untuk Tuhan Dan Biar Hanya Tuhan Saja Yang Menilai Karena Kalau Kita Melakukan Dengan Tujuan Hati Yang Murni Maka Ketika Kita Mendapat Penghinaan Atau Direndahkan Kita Menjadi Orang-orang Yang Belajar Mengetahui Bahwa Tuhan Itu Mengenal Hatiku Bahwa Tuhan Itu Melihat Hatiku Ya Bahkan Seringkali Perbuatan Baik Kita Akan Disalah Gunakan Oleh Orang Atau Disalah Artikan Tapi Kita Tak Percaya Bahwa Tuhan Itu Melihat Hati Kita Karena Itu Mari Kita Belajar Untuk Melakukan Segala Hal Itu Dengan Sikap Hati Yang Benar Dengan Hati Yang Tertuju Kepada Yesus Istri Istri Engkau Melayani Suami Biarlah Itu Engkau Melakukan Seperti Untuk Tuhan Suami Melayani Istri Dan Anak Anak Seperti Melakukannya Untuk Tuhan Demikian Anak Anak Kepada Orang Tua Bahkan Semua Hal Yang Kita Lakukan Waktu Kita Melakukannya Dengan Sikap Hati Yang Benar Hanya Untuk Mencari Pujian Dari Tuhan Kita Tidak Akan Kecewa Ketika Orang Mungkin Bersyukur Atau Sebaliknya Orang Mungkin Yang Sudah Kita Tolong Tapi Berbuat Yang Tidak Baik Kepada Kita Kita Dapat Dengan Mudah Mengampuni Kenapa Karena Memang Kita Tidak Mencari Pujian Dari Manusia Ataupun Dari Siapapun Kita Hanya Mencari Pujian Dari Tuhan Saudara Mari Kita Belajar Mencari Pujian Dari Tuhan Karena Orang Orang Mendapatkan Pujian Dari Tuhan Mereka Yang Mendapatkan Perkenanan Tuhan Biar Apa Yang Kita Lakukan Dengan Tujuan Yang Baik Disalah Gunakan Biar Tuhan Juga Yang Menilai Yang Penting Sikap Hati Kita Benar Kita Melakukan Semuanya Itu Dengan Motivasi Untuk Tuhan Bukan Untuk Kepentingan Diri Bukan Untuk Mencari Pujian Yang Sia Sia Tapi Kita Melakukannya Untuk Tuhan Dan Memuliakan Nama Tuhan Saya Percaya Ketika Kita Menjadi Orang Orang Yang Terus Mencari Perkenanan Tuhan Maka Kita Akan Mendapatkan Apa Yang Tuhan Janjikan Dalam Hidup Kita Mari Kita Satukan Hati Kita Akan Berdoa Iya Terima Kasih Tuhan Ajar Kami Untuk Melakukan Segala Sesuatu Hanya Untuk Menyenangkan Tuhan Bukan Karena Kami Mencari Puji Pujian Dari Manusia Atau Karena Sesuatu Yang Lain Ajar Kami Belajar Tentang Kebenaran Yang Sejati Yang Dari Tuhan Bahwa Kami Harus Lebih Mencari Perkenanan Tuhan Daripada Manusia Bahwa Kami Semakin Mengenal Jalan Kebenaran Mubah Supaya Kami Tidak Mudah Kecewa Kami Melakukan Segala Sesuatu Tapi Kami Melakukannya Untuk Tuhan Terima Kasih Buat Semua Pengajaran Tuhan Yang Luar Biasa Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu 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 Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan Senangkan hatimu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Terima kasih Bapak Kami mau belajar Melakukan segala hal Di hidup ini Hanya untuk Menyenangkan Tuhan Saja Supaya Kami Tidak Banyak Dikecewakan Ketika kami Melakukan segala sesuatu Untuk Tuhan Maka kami Mendapat pujian Dari Tuhan Bukan dari manusia Ajar kami beribadah Yang benar Di hadapan Tuhan Terima kasih buat hari ini Bapak kami mau memulai Semua aktivitas kami Bersama dengan Tuhan Menyerahkan semua Pekerjaan-pekerjaan Yang harus kami lalui Hari ini Baik yang bekerja di kantor Yang di rumah Sebagai ibu rumah tangga Yang dimana saja Yang ada di luar Juga Tuhan menyertai Kami percaya Perkenanan Tuhan Senantiasa ada Dalam hidup kami Engkau Tuhan Yang menyertai kami Engkau Tuhan Yang memampukan kami Hamba berdoa Untuk setiap mereka Bapak Yang hari-hari ini Tuhan Terus berserah Kepada Tuhan Terus mencari Engkau Terus mengandalkan Engkau Dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa Teruhan Sertai kehidupan Mereka Pekerjaan mereka Rumah tangga Keluarga mereka Biarlah senantiasa Kami menyenangkan Hati Tuhan Saja Penyertaan Tuhan Sempurna Atas kehidupan Setiap kami Engkau yang membawa kami Ke dalam jalan-jalan Kebenaran Ya Bapak Terima kasih Buat segala kebaikan Tuhan Kami dipercaya Dengan iman Apapun yang kami Lakukan hari ini Tuhan Buat berhasil Di dalam nama Yesus Bukan kami berdoa Kerajaan Kerajaanmu Diberkati rumah tangga Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keuanganmu Tuhan mencukupkan Semua yang Kau butuhkan Dan bahkan Engkau menjadi berkat Bagi banyak orang Terimalah kiranya Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan manis Allah rohol kudus Menyertai hidup Mulai dari hari ini Bahkan sampai Kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput Kita semua Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus Yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Dan selamat beraktifitas